Hai guys, welcome to my youtube channel Kali ini aku mau bikin video tutorial makeup simple buat para pemula Nah ini aku bakalan sharing ke kalian semua apa aja yang dipakai produk-produknya itu Dan aku bakalan kasih tau ke kalian tutorial atau step-stepnya yang harus dilakukan untuk makeup buat kalian para pemula Kali ini aku mau bikin video tutorialnya itu yang bener-bener simple biar kalian para pemula bisa ngikutin step-by-stepnya ya Aku juga pakai beberapa produk yang masih terjangkau di kantong kalian, harganya itu nggak terlalu mahal gitu ya guys Karena aku tau kalau pemula itu masih bingung banget penuntukan produk-produk apa yang harus dibeli pertama kali Dan kita juga masih minim budget buat coba-coba makeup gitu ya guys Nah semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian semua dan bikin kalian yang masih bingung untuk menentukan produk apa aja yang harus beli bisa tercerahkan Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu disini Terus klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah ya Oh ya jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Aku bikin video ini tuh karena aku tuh bener-bener bingung banget waktu pertama kali mau belajar makeup ya guys Walaupun sekarang aku belum pro-pro banget tentang permakeupan Tapi aku mau sharing ke kalian semua gimana awalnya dulu aku tuh belajar makeup Dan aku tuh waktu itu bener-bener bingung banget produk apa yang harus diprioritasin waktu pertama kali belajar makeup For your information ini tutorial videonya itu aku bikin makeup untuk pemula Dan ini tuh biasanya dipakai buat sekedar hangout aja gitu ya guys Jadi makeupnya itu nggak terlalu berat Karena aku bikin ini itu biar kalian mudah untuk mengikutinya Dan makeup ini tuh cuma bikin kita itu nggak kelihatan buluk-buluk banget Dan biar kita terlihat lebih fresh aja ya guys Please buat kalian para pemula yang pengen tau gimana step by stepnya Jangan skip video ini ya Dan kalian harus tonton video ini tuh sampai selesai Langsung aja kita mulai tutorial makeup pemula Nah ini guys ini bare face ku Ini aku nggak pake apapun Dan aku belum pake skincare apapun ya guys Ini bener-bener masih original Step pertama aku bakalan pake skincare-nya dulu Nah aku biasanya sebelum makeup itu pake sunscreen atau sun serum Ini aku pake produknya dari Nivea Kita itu emang wajib banget Walaupun kita nggak makeupan Tapi kita tuh wajib banget buat pake sunscreen ya guys Kalian kalau pake sunscreen itu Dua ruas jari seperti ini ya guys Ini bagus banget buat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Walaupun kita itu nggak pake makeup Kalian harus wajib banget pake sunscreen Kalau sudah seperti ini kalian bisa langsung mengoleskan ke seluruh wajah ya Nah sebelum pake sunscreen biasanya kalian kalau pake skincare bisa langsung pake skincare-nya dulu ya guys Tapi buat kalian yang biasa pake skincare harus tau dulu kondisi jenis kulit kalian Nah ini udah aku pake sunscreen-nya Tinggal nunggu agak keringan gitu Karena ini tuh masih lembab banget ya guys Setelah pake sunscreen tadi Terus aku lanjut pake BB cream dari Emina Ini aku pake yang Emina Beauty Bliss Yang shade caramel Aku pake BB cream ini karena dia itu nggak terlalu berat gitu guys Kalau dipake buat makeup sehari-hari Beda kalau kita pake yang foundation Tapi ini menurutku udah medium coverage gitu ya Dan ini aku pilih yang shade caramel Karena kulitku itu tone warnanya itu sawo matang Jadi ini nggak terlalu gelap Dan juga nggak terlalu terang di wajahku Tinggal kalian aplikasiin aja di seluruh wajah ya guys Nah buat kalian yang nggak berhijab Atau belum berhijab Kalian juga wajib mengoleskan Atau mengaplikasikan BB cream ini di bagian leher Karena biar kalau nanti waktu makeup-nya selesai Wajah antara kulit wajah dan juga leher itu nggak belang Misalnya aku ngeblend BB cream-nya ini tuh Pake beauty blender seperti ini Nah ini kalian bisa kasih air sedikit Sekitar 4 semprotan gitu Biar ini tuh lembab Dan waktu ngeblend-nya itu enak gitu guys Kalau udah merata seperti ini Biasanya aku langsung pake bedak tabur ya guys Aku pake bedak tabur dari Emina Ini bedak tabur dari Emina Ini yang loose powder Yang warna beige atau shade yang beige Ini aku pilih satu tingkat lebih cerah dari tone warna mukaku Terus aku aplikasiin bedaknya ini tuh pake kuas Seperti ini Biar ini tuh bedaknya nggak ngedebul banget Ini aku cuma pake bedak itu Biar Nggak terlalu Berminyak gitu ya guys Dan dia itu hasilnya lebih matte Lanjut kita ke bagian peralisan Ini tuh emang agak tricky ya guys Karena ini tuh kita harus menyamakan antara alis kanan dan juga kiri Walaupun emang hasilnya bakal nggak bisa bener-bener sama persis Nah biasanya aku kalo pake pensil alis itu dari pensil alis Viva Ini seperti ini ya guys Ini udah blok banget Aku saranin buat kalian pemula Kalian pilih shade warnanya itu yang brown atau yang dark brown Biar hasilnya waktu ngalis itu nggak terlalu ngeblok gitu Caranya kalian itu bisa bingkai dulu alisnya Dan kalian itu bisa ngikutin bentuk alis kalian seperti ini ya guys Kalau udah baru kalian bisa isiin bagian yang belakang dulu Terus lanjut ke bagian tengah Nah kalian itu waktu bikin alis Kalian pertama bingkai dulu alisnya Ngikutin bentuk alis kalian Kalau udah kalian bisa isiin di bagian belakang Sampai ke bagian tengah seperti ini ya guys Dan untuk yang bagian depannya Nanti bisa bikin pake sikat alis Lanjut ini aku tinggal sisir-sisir aja Ini bisa sisir ke arah atas Nah ini udah aku selesai bikin alisnya ya guys Lanjut ke bagian blush on Nah kali ini aku pake produknya dari Vokalur Aku tuh pilih warna yang peach seperti ini ya guys Ini tuh bisa bikin pipi kalian Atau look makeup kita itu menjadi lebih fresh Biasanya aplikasiin pake kuas seperti ini guys Ini aku udah pake blush onnya Ini warnanya itu peach gitu ya guys Jadi makeup kita itu lebih kelihatan fresh dan segar Terus lanjut bagian mata Aku pake eyeshadow Ini aku pake eyeshadow peltnya dari Madame G Yang shade 02 Jadi ini tuh warnanya natural banget Ini bagus banget buat dipake buat makeup sehari-hari Nah aku saranin ini tuh bisa opsional ya guys Jadi kalian bisa pake eyeshadow maupun enggak Buat makeup jalan-jalan banget temen Oke step yang terakhir Aku pake lipstick dari Purbasari Ini aku pake lipstick yang shade no.90 ya guys Ini warnanya cantik banget Ini aku suka banget karena dia tuh warnanya natural gitu Nah ini udah aku pake lipsticknya Ini warnanya natural banget ya guys Jadi cocok banget bikin wajah kita itu terlihat lebih segar Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati